yang terlibat alergi komersialisasi pendidikan. Seolah-olah kalau kita mengelola kampus secara bisnis, itu seolah-olah komersialisasi. Sebenarnya tidak. Hai sahabat isi Aji, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademian. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Benar-benar waktu yang lalu, Harian Kompas menarbitkan sebuah artikel yang bikin banyak orang kaget. Melihat uang kuliah di beberapa kampus ternyata cukup tinggi. Dan ini mengalahkan laju naiknya pendapatan lulusan SMA maupun sarjana. Dan hal ini berpotensi mengancam akses pendidikan tinggi di masyarakat untuk masa depan. Selamat datang di Suara Akademian. Saya Muammar Syarif, selaku podcast producer dari The Conversation Indonesia. Dan untuk episode kali ini, kita bakal ngobrol tentang ada masalah apa dan kenapa gitu. Biaya kuliah naik terus. Apakah ini memang kampus-kampus di Indonesia memiliki model bisnis yang belum terlalu kuat? Atau memang ya, ada biaya-biaya yang harus di apa ya, di cover untuk membuat Universitas Indonesia jadi lebih baik lagi. Di episode kali ini, kita sudah tersambung via Zoom. Sudah ada Bapak Toto Amin Sufianto. Ini adalah senior fellow dari Center for Indonesian Policy Studies dan juga profesor dari para Madinah University. Selamat pagi, Pak Toto. Apa kabar, Pak? Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Muammar. Ya, Alhamdulillah baik kabarnya. Bagaimana, Mas Muammar? kegiatan bagaimana, Pak? Sehari-hari, Pak? Lancarkah atau lagi padat-padatnya ini sekarang? Biasalah, lancar dan dengan kembalinya mahasiswa ke kelas dan saya kira dengan pandemi ini jadi kita lebih apa ya, lebih kaya lagi cara mengajarnya. Jadi, ada istilah hybrid. Kalau dulu kan cuma tatap muka atau online. Nah, sekarang ada di tengah itu ada campuran daring sama tatap muka. Jadi, lebih menarik lah sesi-sesi perkuliahan saat ini. Iya, banyak hal-hal baru setelah pandemi ya, Pak ya? Betul, ya. Pandemi mempercepat transformasi, saya kira. Oke. Pak Toto, kita langsung ke topik obrolan aja nih ya, Pak. Kalau kita melihat artikel yang memang dikeluarkan oleh Harian Kompas gitu terus juga datanya bahwa ternyata setiap tahun uang kuliah itu selalu naik nih, Pak. Mungkin kalau berkaca dari pengalaman Pak Toto nih, Pak. Gimana sih cara pihak universitas atau pihak kampus itu buat menghitung biaya kuliah buat mahasiswa nih, Pak? Karena kan kadang-kadang orang suka bingung ya, kok tiba-tiba kampus bisa ngasih angka sekian gitu? Iya, jadi dalam pengelolaan kampus kan biasanya seperti atau bisnis yang lainnya ya. Jadi ada secara garis besar itu ada income dan ada expenses gitu ya. Jadi ada di sini saya bayangkan atau pendapatan income itu dari berbagai sumber gitu ya. Nah, ada yang misalnya dari sumbangan, ada yang dari IBA, ada dari juga misalnya dana dari pemerintah pusat dalam hal ini. Tetapi ada lagi yang sumber keempat yang menurut saya menjadi tulang punggung dari banyak kampus yaitu uang kuliah atau tuition fee dari mahasiswa. Jadi saya bisa bilang mungkin hampir 80-90% itu dari mahasiswa. Kebanyakan gitu ya. Nah, di sisi expenses atau pengeluaran itu paling banyak itu dari sisi overhead cost dari dosen, tenaga kependidikan yang lain dan administrasi tenaga-tenaga pendukung laboratorium kalau ada itu juga lumayan besar gitu ya. Dan investasi. Jadi dalam arti misalnya pembelian teknologi pembelian alat-alat ataupun membuat ruang kelas baru mungkin juga merencanakan ekspansi membeli tanah atau gedum gimana gitu. Jadi seperti itu dua sisinya. Gitu Mas. Oke, jadi memang tadi Pak Tonto bilang ada empat income stream sebenarnya dalam tanda petik ya dari pihak kampus gitu untuk mendapatkan pendapatan karena mungkin treatmentnya sama dengan bisnis. terus kenapa nih Pak biayanya tuh tiap tahun naik terus gitu. Apakah memang kampus harus expand tiap tahunnya atau mengikuti UMR yang naik juga terus akhirnya kampus naik atau gimana nih Pak? Ya, jadi ya semuanya bergerak naik ya. Dari sisi overhead kan juga gaji dosen ataupun tenaga pendidikan juga kan harus disesuaikan gitu ya. menurut saya yang terbesar sebenarnya investasi di bidang teknologi yang kali ini banyak kampus yang mungkin saya bisa bilang mungkin baru 30 persen maksimum 50 persen yang sudah memang melakukan investasi sebelum pandemi untuk memanfaatkan e-learning atau pembelajaran dari. jadi makanya apa ya dalam tanda kutip agak kelabakan gitu ya wah ada yang kalau ketika pandemi melanda itu tiba-tiba harus daring dan jungkir balik lah itu ya membenahi teknologi informatika di dalam kampus. Jadi buat kampus yang sudah antisipasi itu ya sebelumnya saya kira tinggal menetik buahnya gitu ya jadi disini yang paling besar dan tentunya di sisi lain di sisi income pendapatan itu juga menurun karena akibat pandemi kan banyak apa ya income yang berkurang gitu ya jadi kan gak bisa lagi ngadakan seminar gak bisa lagi itu yang sebenarnya bisa jadi tambahan untuk kampus yang saya sebut tadi aktivitas-aktivitas akademik yang membuahkan atau menjadi sumber pendanaan jadi memang ketika apa ya biaya yang naik akhirnya di income yang saya sebut mungkin income non-tradisional itu menjadi agak menurun karena pandemi sementara yang income tradisional tetap tuition fee sementara tuition fee juga mahasiswa relatif menurun kan jadi gini biasanya polanya kalau di semester ganjil atau ketika pembukaan semester itu biasanya mahasiswanya lebih besar daripada dikenal jadi maksudnya mahasiswa sign up atau daftar untuk semester 1 misalnya gitu dia udah masuk nih biasanya dia ngambil cuci di semester 2 nah disitu income turun padahal kos kan tetap mau mahasiswanya banyak jadi akhirnya kompensasi-kompensasi itu yang yang harus dihitung oleh pengelola kampus agar tetap jalan kalau tidak ya akan sulit jadi memang yang perlu dikasih bahwa sumber penelan utama kampus saat ini itu sangat disayangkan kalau hanya tuition fee uang kuliah oke tapi kan Pak Toto fenomena naiknya biaya kuliah ini kan gak hanya karena pandemi kan Pak sebelum pandemi kan udah naik terus juga gitu loh kalau kita trackback ke 2018 17 gitu dibandingkan saya waktu awal-awal masuk kuliah di tahun 2010 itu juga ada agak yang lumayan gitu jadi bukan cuma karena pandemi doang enggak tentu saja kenapa saya sebut pandemi karena pandemi itu membuat lebih buruk situasinya jadi bayangkan kalau misalnya tiba-tiba Anda punya bisnis terus tiba-tiba income-nya turun sementara kosnya tetap jadi itu yang membuat ketika sekarang ini terasanya jadi seolah-olah yaudahlah kita naikkan kosnya supaya menutup kos yang sebelumnya kan kita mungkin hutang segala macam yang belum bisa dibayar ada banyak hutang yang belum dibayar jadi itu salah satunya tetapi tren pembiayaan kuliah dimanapun di dunia itu naik di Amerika juga di Eropa juga sama jadi naik tapi itu memang dilema para pengelola perbuan tinggi saat ini di seluruh dunia karena ada tren peminat perguruan tinggi itu menurun di seluruh dunia termasuk di Indonesia jadi agak elastis jadi ketika biaya kuliahnya naik nanti jumlah mahasiswa akan turun nah ini yang akan saya sebut ini harus diwaspadai kenapa di sisi lain yang namanya kayak Google Tesla Facebook itu semua sedang menyiapkan platform lebih ke tepatnya pelatihan yang akan membuat pendidikan tinggi menjadi gak relevan ini yang harus diwaspadai jadi kita memberikan warning seperti yang ditulis kompas itu adalah semacam warning Bapak Ibu pengelola kampus harap hati-hati karena begitu Anda terus menaikkan orang akan switch ke tempat lain jadi tidak lagi saya gak perlu gelar deh saya gak perlu yang penting saya pun saya bisa program Python saya sudah bisa kerja gak perlu saya ijazah nah ini bahayanya disitu jadi in the long run kita satu saat saya bilang ada bukunya juga The Death of University jadi universitas gak diperlukan lagi atau bahkan ekstrimnya sekolah gak diperlukan lagi apakah kita siap itu oke nah ini juga berkait terkait dengan artikel yang sudah dikeluarkan sama The Conversation Indonesia yang ditulis sama editor pendidikan anak muda kami Lutfi Tezulfikar dan sempat menginterview Patoto juga gitu ya banyak nih Pak kampus yang bisa dibilang sih terutama swasta ya dianggap belum punya bisnis model yang pas nih untuk mengelola keuangan kampus dan berakibat hampir sepenuhnya tuh menggantungkan pemasukan dari tuition fee yang tadi Patoto mention uang kuliah mahasiswa gitu ini tuh bener-bener kejadian di lapangan gak sih Pak dan kenapa kampus tuh susah banget kayaknya buat dapat memasukan dari stream-stream yang lain nih ya karena itu zona nyaman jadi conversation jadi Anda tinggal buka pendaftaran mahasiswa datang bayar itu kan lebih mudah kan nah saya tahun 2010 saya pergi ke Malaysia ada semacam summit untuk para rektor di Asia Tenggara nah menariknya di Malaysia saat itu sudah ada warning dari pemerintah Malaysia atau pusat Malaysia bahwa subsidi untuk perbuan tinggi akan dikurang Anda tahu apa yang dilakukan kampus di situ? Kampus itu membeli tanah untuk menanam kelapa sawit jadi banyak kampus di Malaysia itu punya kebun sawit mereka juga membuka berbagai jenis pelayanan ada rumah sakit ada macam-macam yang menyiapkan mereka untuk suatu saat ketika hibah dari pemerintah itu berkurang dan memang berkurangnya drastis saya lupa angkanya tapi itu yang membuat pengelolaan di sana mengantisipasi sekarang mereka sudah relatif apa ya bayangan kalau Anda punya kebun sawit dan harga CPO saat ini tinggi kan perbuan tinggi itu sudah resilient dia nggak perlu lagi mikirin tuition dan memang seharusnya begitu kepentingan tinggi kalau dia mikir tuition fee siapa sih yang bisa afford tuition fee perbuan tinggi yang tinggi kelompok masyarakat menengah atas jadi kita mau melestarikan apa ya jurang antara kaya dan miskin hanya orang kaya aja yang bisa kuliah padahal di lapisan bawahnya juga perlu naik ke atas jadi keberhasilan ekonomi Indonesia di tahun 70-an itu karena di tahun 60-an banyak anak dari kelas bawah masuk ke kelas menengah atas karena skema-skema pendidikan tinggi yang sangat memudahkan kelompok menengah bawah masuk ke perbuan tinggi kenapa tiba-tiba sekarang ketika seperti saya dan generasi teman-teman saya yang sudah masuk ke atas tiba-tiba menutup peluang untuk anak dari kelompok menengah bawah untuk masuk ke situ dengan membiarkan biaya uang kuliah yang tinggi saya kira itu oke is it safe to say buat masyarakat itu Pak bilang artinya memang apa ya pengelolaan kampus itu harus dibikin sama dengan pengelolaan bisnis karena memang harus ada subsidi silang melihat situasinya sekarang iya harus begitu cuman kan ada alergi yang tersebut alergi komersialisasi pendidikan seolah-olah kalau kita mengelola kampus secara bisnis itu seolah-olah komersialisasi sebenarnya tidak jadi seperti yang saya bilang tadi jadi di kampus itu kan kalau apa yang selama ini dilakukan jadi ada pengajaran penelitian dan pengabdian masyarakat kan sekarang diberat di pengajaran aja sementara sumber pendanaan sebenarnya ada di penelitian dan pengabdian masyarakat gitu jadi kalau pengelola kampus ini benar-benar terbuka pikirannya jadi dia tidak hanya mengandalkan uang kuliah saya kira mengandalkan uang kuliah itu memang saya sebut tadi comfort zone mudahnya disitu tapi kalau mau masuk ke penelitian misalnya penelitian saya kerjasama dengan Oxford atau Oxford untuk melakukan penelitian di mana kan itu ada grant dari sana nah kita akan ke bagian grant paling tidak itu ada grant kemudian juga itu membuat apa dosen kita juga terlibat dapat inkarni tambahan jadi gak mengandalkan penelitian salary dan itu cukup banyak gitu ya jadi ada juga penelitian-penelitian dengan kementerian lembaga dengan perusahaan-perusahaan swasta banyak gitu nah itu bisa inkarni stream yang lain di pengabdian masyarakat juga sama kan banyak perusahaan punya si SR si SR yang itu bisa juga dikerjasamakan dikolaborasikan dengan kampus jadi kan kebayangan jadi sumber income yang ada itu banyak nah itu yang dijalankan dengan baik bisnis like jadi kalau kampus itu mau menarik buat mitra di luar kampus pemerintah dunia usaha swasta itu ya harus bicaranya bisnis oke maksud saya bicara bisnis gini bapak ibu kita punya inisiatif nih kerjasama apalah gitu ya yang diselesaikan dengan kebutuhan si mitra kita klien kita nah selama ini kita bicaranya bukan bisnis jadi bapak ibu saya punya ini tolong didukung gak bisa apakah misalnya nih apakah beri UMN atau dunia usaha swasta misalnya yang besar misalnya Astra atau Indufood kalau bapak bilangnya begitu yaudah minta aja si SR bukan sesuatu yang sifatnya win-win gitu ya anda perlu apa kita customize agak repot tetapi itu yang menghasilkan apa apa simbiosis ritualisme jadi sama-sama nah itu biasanya sustainable jadi terus saya pernah menginisiasi perumurung yang sampai sekarang masih jalan jadi karena ini niche dari kedua pihak bukan niche satu pihak aja kalau kita pun niche satu pihak ya pak saya beritahu ya tahun ini dikasih si SR setahun depan gak dikasih lagi jadi kan yaudah gak ada untungnya buat saya buat si kita harus mikirin juga kita ini butuhnya apa kita sesuaikan keahlian seperti itu yang menurut saya di kampus-kampus ini masih kurang karena menganggap bisnis itu tabu atau alergi seolah kalau bisnis itu kita jadi terbeli atau apa enggak kita tetap menjaga integritas akademik dan juga integritas yang lain jadi yang penting juga diperhatikan adalah memang mengenolah secara bisnis bisnis-like tetapi kejujuran integritas tetap dijaga nah itu yang yang juga PR berikutnya yang harus diperkankan jadi overall sebenarnya pengelola kampus itu harus sudah selesai dengan dirinya jadi selesai dengan dirinya gini kalau Anda mau bercita-cita saya mau dapat income pribadi 1 miliar setahun ya dapatnya itu dari proses yang saya sebut transparan tadi clear gitu bukan proses yang under the table atau yang tidak berintegritas nah itu yang saya maksud selesai dengan dirinya adalah kalau pun saya dikaji misalnya 20 juta sebulan mau digaji 200 juta sebulan itu itu seharusnya seperti itu artinya memang permasalahannya kalau kita berbicara soal biaya kuliah ini Pak kan memang kampus harus selalu inovate mengikuti teknologi supaya akhirnya pendidikan yang diajarkan ke mahasiswa selalu relevan itu kan memang kayaknya inevitable ya Pak ya tidak bisa dibendung gitu pengelola kampus dong Pak sebenarnya yang harus bisa going further supaya akhirnya permasalahan ini itu tuh bisa selesai tadi kan Pak Tauan juga sudah mention kan banyak banget tuh kayak peluang-peluang yang bisa digunakan sama pihak universitas kalau memang akhirnya bisa membuka pandangan lebih lebar artinya pengelolanya aja nih Pak yang sebenarnya harus bisa lebih ngeliat dengan kacamata yang lebih luas gitu iya oke gimana Pak iya karena ya memang pengelola kampus yang pertama ya jadi artinya pimpinan dosen segala macam profesor disitu itu yang yang memberi peran nah memang juga ada peran dari misalnya mahasiswa orang tua tapi itu kan ikutin kita ikutin pengelolanya kan gimana pengelola mau apa mengarahkan kan mereka kan tinggal ikut aja jadi sebenarnya tanggung jawab terbesar memang ada di pengelola yang naikin atau nurunin tuition fee atau uang kuliah kan mereka jadi bukan orang lain oke nah mungkin kalau misalnya kita ngeliat ini jadi sebuah segitiga gitu Pak pengelola kampus mencoba untuk mencari formula yang tepat gitu kan terus juga mahasiswa dan juga mungkin orang tuanya itu juga mencoba untuk memberikan sumbangsi supaya akhirnya si mahasiswa ini bisa jauh lebih berpendidikan lagi gitu kan memiliki gelar dan juga memiliki keahlian dalam bidang yang dilajari di universitas kita sekarang melihat coba dari sisi pemerintah nih Pak dari pihak DIPTI gitu apakah sudah ada langkah-langkah yang memang dilakukan atau respons dari pemerintah melihat fenomena ini ada langkah konkret yang sudah diambil karena kalau tadi kita compare dengan Malaysia yang Pak Toto ceritakan pengalaman gitu di Malaysia itu pemerintah memotong subsidi dan akhirnya membuat kampus untuk berpikir gimana caranya supaya sustain gitu kalau untuk di Indonesia sendiri gimana nih Pak yang Pak Toto lihat atau pernah alami Pak sudah dilakukan jadi ada seperti apa KDRK beberapa di Kongsip kampus Merdeka itu kan mahasiswa sudah bisa magang bahkan sampai dua semester ya satu tahun di tempat lain gitu ya apa namanya keinginannya sudah ada tetapi problemnya ada di eksekusinya jadi misalnya KDRK oke Anda kalau punya program kerjasama dengan dunia usaha swasta ataupun kementerian lembaga pemerintah PEMDA itu boleh misalnya ada dosen punya ide apa nanti dikawinkan dengan perusahaan terus jadi apa nanti pemerintah akan chip in grant cuma saya nggak tahu kenapa nggak take off nggak fly kemudian juga yang dari sisi mahasiswanya mahasiswa Anda boleh magang di jadu ya di lembaga pemerintah di organisasi di perusahaan selama dua semester nah satu-satu yang pertama misalnya yang ke DRK dan sejenisnya itu ya kayak hibah dosen yang riset atau kolaborasi kampus dan ya lain gitu ya saya melihatnya itu apa ya berat-berat di prosedurnya jadi saya dulu pernah dapat hibah misalnya nah ini problemnya adalah di sisi apa ya pertanggung jawabannya jadi requirement administrasinya panjang gitu ya jadi akhirnya orang berpikir bahkan kadang-kadang mungkin dulu ya tapi sekarang mungkin tidak dulu itu bahkan kita harus nawangin dulu gitu untuk riset itu nanti baru di disperse yang itu membuat orang langsung atau dosen pendidikan yaudah ibadah saya saya melakukan riset malah ini nanti saya malah ujung-ujungnya nanti dianggap korupsi kayak jadi dan namanya riset itu kan tidak semuanya apa ya bisa diprediksi di awal akan membuahkan hasil atau akan bisa membuat pembuktian evidence ya invoice-invoice gitu ya itu kan nggak bisa diantisipasi di depan nah itu kadang-kadang beban administrasi pembuktian ini yang kadang-kadang berat jadi pendekatannya itu selalu seolah-olah ini kalau istilahnya apa Al-Marcom Gus Dur dulu ya di Indonesia itu semua dianggap maling gitu sampai dibuktikan udah bukan jadi sampai riset juga harus dibuktikan baru padahal seharusnya everyone not guilty seharusnya orang semuanya baik tapi sampai terbukti tidak baik kalau di Indonesia dibalik jadi akhirnya requirement untuk membuktikan apapun termasuk kegiatan sangat banyak jadi orang akhir pikiran yaudahlah saya nggak usah riset pribadi aja nah kan kebayang mas kalau riset pribadi kan berapa sih biayanya apa maksudnya kemampuan anggaranya dan apa sih yang bisa dilakukan not much untuk yang kedua yang dari sisi magang mahasiswa kita juga menerima beberapa magang atau perusahaan pernah dilang tidak dibekali dengan apa ya bekalan cukup mahasiswa mau apa di situ mau apa dia bikin rencana kegiatan atau apa kadang-kadang rencana kegiatan itu nggak sesuai dengan lembaga itu tapi dia harus ngambil apa namanya dua semester yaudahlah kita bikin kadang-kadang tidak ini mungkin mudah-mudahan ini nanya exception jadi artinya pembacuan yang bisa saya temu itu jadi akhirnya bidang yang dia masukin di magang itu tidak sesuai jadi ini memang problem di kita yang dalam apa hal dalam konsep apa yang membuat kampus itu lebih terbuka pada pihak lain gitu ya oke jadi sebenarnya pemerintah sudah memberikan jalur supaya akhirnya kampus bisa memiliki bisnis model yang lebih sustain ke depannya cuman kayaknya harus dari pihak pengelola kampusnya Pak Toto ya yang bener-bener lebih terbuka dan menganggap hal-hal yang tabu kayak tadi Pak Toto bilang itu tuh juga harus diperhatiin lagi nih Pak dan kalau di reportase nih Pak kalau dibaca artikelnya gitu Pak Toto mention kalau misalnya ada tekanan jadi kampus kelas dunia nih ditambah dengan tentutan akreditasi habis itu banyak lagi kampus ini kayak berlomba-lomba buat nyontek perkembangan juga investasi ala kampus luar negeri tapi lupa gitu ngeliat praktek-praktek sustainability-nya gimana ada nggak Pak contoh yang baik gitu tentang sustainability kampus di luar negeri kayak nggak sepenuhnya nih membebankan income ke tuition fee gitu Pak sebenarnya banyak jadi tergantung negaranya ya jadi ada negara yang memang sangat dominan kontribusi pemerintah misalnya seperti di Jerman gitu ya Jerman tuh sampai apa gratis gitu ya mahasiswa nggak usah bayar karena memang semua beban itu ditanggung pemerintah atau dengan model di Amerika yang yang relatif beban itu ditanggung bersama-sama antara pemerintah dan swasta ya termasuk juga orang tua gitu jadi modal apapun yang dipilih saya kira kuncinya adalah di pengelolaan anggaran itu sebenarnya jadi apa yang saya amati dari pengelolaan anggaran modal apapun itu adalah jelas itu kita kita selalu konsen dengan yang namanya sumber penerimaan ya income streamnya jadi nah itu itu tugas pimpinan universitas untuk memastikan bahwa saya tidak hanya menggantungkan pada tuition fee jadi kalau di Jerman yang gratis sekalipun sebenarnya dia berusaha menekan kontribusi pemerintah untuk yang nutup tuition fee mereka selalu melakukan yang paling banyak itu adalah riset riset income dari riset itu macamnya banyak misalnya kita katakan dapat 100 juta dolar untuk riset misalnya ilmu data sains data misalnya data sains nah itu kalau saya dapat kontribusi misalnya katakanlah dari sebuah perusahaan 100 juta dolar 1 juta dolar itu nanti isinya adalah saya gedung khusus untuk itu dengan fasilitasnya segala macam kemudian juga menyiapkan dosennya menyiapkan labnya menyiapkan infrastruktur jejaring segala macam yang itu menjadi seed money untuk aktivitas berikutnya yang saya juga akan nanti dapat hibah-hibah yang lain kebayangkan itu jadi mau dimanapun ketika kita dapat dana segitu itu jelas itu peruntukannya seperti ini segala macam sekarang saya tantang misalnya oke saya punya 100 juta dolar saya kasih misalnya salah satu di Indonesia tahu apa kira-kira yang terjadi apa ya buat pasti akan pasti bingung paling mudah kan memang akhirnya bangun gedung gitu ya itu karena pembuktiannya relatif lebih mudah ada beli semen tetapi bagaimana dengan infrastruktur lunaknya gitu ya seperti dosen ada profesornya nanti profesornya pakai nama dari yang penyumbang ini gitu misalnya Facebook Profesor siapa gitu siapa misalnya namanya dengan Facebook Profesor gitu Facebook Cloud gitu gitu nah itu ada di bawah proses itu nanti ada dia akan beberapa dosen di bawahnya asisten profesor asosiat profesor kemudian juga ada tenaga pemandidikan dan yang menarik juga adalah mereka akan merekrut misalnya beberapa lulusin mahasiswa S3 di bidang itu beasiswa kemudian ada lagi beberapa lebih banyak lagi mahasiswa S2 di bidang itu beasiswa jadi infrastrukturnya itu udah disiapkan dengan baik gitu dan mereka sudah terbiasa gitu dan didukung juga dengan semangat filantropi di negara-negara maju ini yang cukup kuat gitu ya tapi ini saya belum meneliti karena di Indonesia katanya apa ya namanya kalau gak salah saya belum cek semangat untuk memberi itu besar ya kalau gak salah biaya untuk dana untuk subangan atau apa itu kita termasuk yang paling generis tetapi saya belum mengecek di dalamnya seperti apa apakah hanya segedar oke bantu orang miskin supaya bangun rumah baru atau supaya bisa makan mungkin seperti itu tetapi kalau di barat itu saya amati orang kayanya itu selalu mengutamakan dunia pendidikan misalnya ada orang kaya punya warisan misalnya katakanlah warisannya 50 juta dolar selalu itu separuh itu selalu diberikan ke dunia pendidikan biasanya gitu saya jarang mendengar disini yang misalnya keluarga komplemerat yang akhirnya membantu kampus sekian ada sih beberapa yang ada gedungnya ada namanya gitu ya tetapi itu bukan sesuatu yang normal itu exception gitu tapi kalau di Amerika orang kaya yang meninggal itu biasanya warisannya itu sebagian mengalir ke nah dana-dana seperti ini yang sebenarnya membuat kampus itu kuat kenapa tidak perlu menghabiskan dana itu karena dana itu akan dimasukkan ke bank hanya bunganya saja yang dipakai untuk operasional kebutuhan yang lain makanya jumlahnya besar sekali tapi yang dipakai bunganya itu yang saya sebut Endowment Fund yang dipupuk oleh kampus itu Endowment Fund Endowment Fund juga gak tidur ada yang mengelola ada Invention Banker yang mengelola jadi di mau di Harvard di mana-mana itu kampus itu selalu dia punya manager Endowment Fund yang memastikan dananya paling tidak tidak turun kalau bisa sih bagus naik naik nanti dikasih bonus pengelolaan-pengelolaan seperti itu yang menurut saya perlu mulai dilakukan di semua kampus dan saya yakin banyak kampus terutama yang pergulan tinggi negeri yang berbadan hukum PT NBH itu banyak yang mampu melakukan itu jadi memang sebenarnya selain pengelolaan uang yang baik dan benar untuk sustainable kampus ada juga diversifikasi pendapatan yang tadi Pak Toto udah mention di awal tapi selain dua hal ini ada cara lain gak sih Pak let's say efisiensi biaya karena kan kayaknya pandemi kan banyak yang diefisiensikan dan kalau kita berbicara soal bisnis banyak bisnis yang melakukan efisiensi kalau memang possible caranya gimana Pak? ya sangat mungkin jadi Pak kalau berpikir bisnis kan otomatis efisiensi adalah bagian dari DNA untuk bisnis jadi bukan berarti terus bisnis terus kita gak mikir efisiensi adalah bagian dari bisnis jadi ya itu menjadi value selain juga tidak korup tidak korupsi terus kemudian juga semuanya transparan jadi terbuka menggunakan teknologi terbaru gitu supaya efisien gitu ya dan itu embedded di dalam sistem itu jadi otomatis ya kita akan lebih efisien gitu misalnya tadinya pakai lampu biasa sekarang pakai LCD segala macam itu kan embedded di dalam sikap kalau kita ini mengelola resources atau sumber daya yang terbatas gitu jadi mau besar mau tidak nah disini saya pengen juga menyinggung tentang apa economic of scale skala keekonomian dari kampus yang ada kita mungkin sekitar ada 4.000 perduan tinggi bayangkan tidak semua kampus itu memenuhi economic of scale gimana kalau mahasiswanya kurang dari seribu gitu itu on all accounts itu akan sulit mengelola kampus dengan siswa kurang seribu di Amerika itu rata-rata sekitar 20.000 atau sampai bahkan 50.000 nah itu jadi perlu menurut saya proses penyehatan 4.000 perduan tinggi yang ada saat ini agar mencapai jumlah yang ideal untuk itu dan saya kira ini sudah sejak berapa 10 tahun yang lalu kan diusahakan moratorium pendirian kampus baru kemudian juga apa namanya merger dari kampus yang ada yang kecil-kecil ini daripada tidak ekonomis supaya lebih sehat di merger tapi sampai sekarang tidak terjadi karena itu tadi merasa takut ada efek politik dari situ kalau menurut saya pemerintah harus tegas saja kalau memang tidak sehat yaudah yayasannya disuruh negus mungkin merger saja daripada mahasiswa cuma 300 200 banyak misalnya bisa saja diktin letakkan oke kampus yang boleh terus adalah misalnya minimal 1000 kalau enggak tidak diperpanjang izinnya berani enggak jadi memang apa ya perlu diperhatikan juga nih gitu dan kalau misalnya kampus negeri kan biasanya relatif enggak ngalami masalah ini ya Pak ya karena ada injeksi dana dari pemerintah gitu artinya ini problem cuma buat di PTS aja Pak artinya PTN bebas dari masalah ini padahal mayoritas mahasiswa itu di swasta di swasta tetapi kecil-kecil yang ekonomi skilnya bagus itu di PTN jelas apakah berbadan hukum atau yang PTN yang belum berbadan hukum jadi peluang untuk melakukan penyihatan apa namanya pengelolaan kampus saya kira ada di PTN atau PTS yang sudah besar yang sudah misalnya mahasiswanya mencapai 20 ribu mahasiswa nah itu biasanya lebih mudah untuk melakukan penyihatan nah yang dituntut oleh teman-teman atau di kalangan publik adalah supaya biaya tidak naik seharusnya itu layak dialamatkan kepada PTN yang sudah besar-besar tadi itu bisa mereka melakukan cuman memang agak unfortunate ada kasus di unilai itu jadi sehingga jalur yang tadinya ada tiga jalur SNMPTN SBMPTN jalur mandiri jalur mandiri kan sudah jadi gugat padahal jalur mandiri ini salah satu sumber pendapatan untuk kampus sebenarnya kan bisa kalau yang SNMPTN sama SBMPTN kan ini paket hemat nah sementara mandiri ini sebenarnya yang bisa dengan harga pasar kalau jualan itu harga pasar kalau itu dilarang berat buat kampus karena disitu mereka bisa menjual jasanya dengan harga pasar hanya karena beberapa oknum yang tidak amanah jadi jarum mandiri ini dianggap menyimpang padahal sebenarnya itu adalah semacam subsidi silang dari mereka yang mampu untuk mereka yang masuk di jalur-jalur paket hemat tadi yang dua tadi kalau ini dihapus berat kampus ini sementara kampus kita belum siap untuk misalnya punya yang saya sebut tadi ada gak sih kampus kita yang punya kebun sawit atau punya tambang batu bara ada gak itu masih harus dicari lagi infonya makanya jadi itu yang saya maksud disini juga harus ada peran pemerintah dalam hal ini kemdik butristek untuk kira-kira mengarahkan kira-kira kampus-kampus yang sudah punya skala keekonomian yang cukup bagus itu bisa lebih kreatif lagi dalam mencari sumber pendanaan tetapi kalau saat ini langsung dilarang jalan mandiri saya kira akan berat karena subsidi dari pemerintah juga sudah makin berkurang nah gimana dengan beasiswa kita kan gak mungkin kayaknya buat mengandalkan pendidikan tinggi itu kayak industri aja gitu dianggap sebagai bisnis dan merupakan juga peran penting pemerintah kalau misalnya emang butuh memperluas akses dengan cara afirmasi kayak gini ada ada yang namanya LPDP yang mengelola sovereign fund dari kita kan saya gak tau berapa terakhir berapa triliun yang ada disitu nah itu semacam endowment fund sebenarnya jadi dana abadi yang dipakai oleh LPDP nah itu terus ditambahkan oleh Bu Sri Mulyani jadi sebenarnya itu bisa membantu dua hal yaitu kita memberikan eskalator buat kelompok anak-anak dari keluarga menengah ke bawah yang miskin agar bisa masuk ke perguruan tinggi kemudian yang kedua juga bisa membantu di sisi lain kampus untuk bisa survive dengan adanya biasiswa ini cuman biasiswa ini kan memang dipatuh dengan UKT ya uang kuliah tunggal ya kan nah oleh tunggal ini kan juga sebenarnya ya paket gak hemat sekali tapi paling tidak tidak komersial gitu yang yang dibutuhkan oleh kampus sebenarnya paket dengan harga komersial harga pasar tadi nah menurut saya buat mereka yang mampu seharusnya itu mengambil paket yang harga pasar tadi mungkin agak kontroversial tapi menurut saya biasiswa ini sebaiknya diperuntungkan pada mereka yang membutuhkan bukan yang mereka yang sudah mampu nah yang saya lihat adalah banyak penerima biasiswa LPDP ini sebenarnya mereka orang kaya itu yang saya sangat sayangkan jadi mereka sebenarnya mampu tapi kenapa masih diberi biasiswa jadi biasiswa itu harus punya keberpihakan memang benar oke prestasi tetapi paling tidak kalau dia memang berprestasi dan dari keluarga kaya itu tidak perlu sebenarnya diberikan biasiswa ini semacam kontribusi sosial buat yang kaya ini supaya tidak mengambil peluang dari mereka yang sebenarnya pinter tapi tidak punya biaya oke jadi kalau buat nge-salmarize obrolan kita hari ini Pak Toto itu semua tentang menurut di belakang karena pendidikan juga mau gak mau tetap harus evolving harus mengikuti zaman juga dan itu pasti ada biayanya di situ tergantung bagaimana pengelola kampusnya supaya bisa membuat universitas sustain sampai jauh ke depannya kalau begitu ya Pak Toto ya oke kalau begitu Pak Toto ada yang ingin disampaikan lagi apa mengenai polemik biaya kuliah yang makin hari makin naik kayaknya susah banget buat dipegang kalau misalnya kayak 2015 kayaknya bakal mahal banget jadi korbannya bukan mahasiswa lagi Pak saya cuma memberikan warning saja jadi buat para pengelola perhubungan tinggi keluar dari comfort zone keluar dari semangat menaikkan uang kuliah karena kalau itu Anda lakukan Anda akan fireback pada titik tertentu orang tidak akan lagi kuliah mereka akan cari jalan alternatif ini namanya juga mekanisme pasar dan saya sudah melihat beberapa alternatif itu cukup meyakinkan tidak perlu kuliah tetapi mendapatkan keahliannya jadi bayangkan misalnya ya seperti fenomena gojek saya tidak perlu punya mobil tetapi saya bisa sampai dari titik A ke titik B bayangkan sekarang saya tidak perlu kuliah tetapi saya bisa dari titik A ke titik B saya bisa jadi orang yang terdidik tanpa perlu saya kuliah tanpa perlu saya sekolah bagaimana siap-siap aja nanti ada misalnya apps yang bilang Anda mau jadi apa tinggal klik saya masuk ke situ biaya murah jauh lebih dari kuliah S1 S2 S3 saya sudah dapat keahlian dan itu memungkinkan karena kita sudah punya namanya kerangka kompetensi nasional Indonesia kompetensi itu ada dua ada jalur formal yang tadi S1 yang tuitionnya naik terus ada jalur non-akademik ketika nanti Sunday pemerintah membuka jalur ini ini jadi kuburan aja sepanjang kampus siap-siap aja jadi jangan apa ya jangan menikmati tuition fee yang tinggi Anda harus siap bersaing dengan penyedia layangan pendidikan yang harganya efisien murah dan kelas dunia ini yang menyediakan bisa Facebook bisa Google bisa yang lain-lain ya kan saya coba di sisi perusahaan apakah saya perlu orang yang S1 yang tidak jajah sangat ada filosofis kita tidak perlu itu saya perlu ada orang yang terampil kompetensi punya integritas ya jujur ada kinerja-kinerja yang sifatnya etik dan kinerja yang sifatnya profesional Anda udah bagus yaudah ya kan harap dipikirkan itu dengan baik kalau enggak you are done mungkin sekarang mahasiswa dan juga orang tuanya mungkin bisa dianggap jadi kayak main income stream tapi ketika nanti akhirnya akses informal dibuka beware ya Pak backfire sudah menunggu kalau masih gini-gini aja oke Pak Toto terima kasih buat segala informasinya kali ini Pak sama-sama semoga bermanfaat bermanfaat banget Pak ini ngebuka cakrawal gitu jadi ternyata oh banyak banget income stream yang bisa dapet sama kampus gitu ya dan mungkin juga sebenarnya banyak kampus yang udah ngebuka juga ya Pak ya kalau ngeliat kampus-kampus yang punya let's say unit usaha yang lain-lain yang akhirnya bisa menghidupi kampus juga sudah banyak oke terima kasih Pak Toto sama-sama informasinya it's such an honor for me buat ngobrol hari ini dan juga my pleasure and my honor too ya buat Sobat ICID juga yang pengen tahu informasi yang lebih lengkap artikel-artikel yang menarik dari section-section yang ada bisa langsung aja follow social media kami di atconversationidn itu ada di TikTok ada di Instagram ada di Twitter atau langsung aja cek website kami di conversation.com slash id saya Muhammad Syarif sebagai podcast producer gue ucapin terima kasih buat yang udah dengerin kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya Hai sahabat ICID kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax